Assalamualaikum sahabat awi kertapati kita kembali di opini awi kertapati channel masih terkait dengan kualat kita ini memang harus menjaga warisan dari nenek moyang kita menjaga negara dan bangsa ini agar tidak dia acak-acak oleh bangsa lain okelah jika bangsa lain atau keturunan bangsa lain bertamu di negeri ini berteduh di negeri ini numpang di negeri ini boleh kenapa tidak tapi jangan sampai coba-coba mengalihkan merubah sejarah bangsa ini apalagi memelok-melokkan sejarah pendiri bangsa ini bahwa tesis Kiaya Jumatuddin bahwa penemuan makam-makam palsu yang sudah dibongkar semua itu yang dipalirkan itu itu bukan berarti memecah belah kelompok ini dengan kelompok ini bukan itulah kewaspadaan kita sebagai bangsa Indonesia agar terus hati-hati terhadap tamu bangsa dari negara lain terhadap tamu dari keturunan bangsa lain yang numpang hidup nge-nger di negeri ini itu kewaspadaan agar kita tidak kualat apa yang sudah diwariskan terhadap nenek moyang kita ini merupakan kata kunci ya nenek moyang beda dengan mereka kalian Pak Alawi kakek moyang catat itu ini ada video dari Kiaya Jee Marzuki Mustamar ketika menghadiri undangan pada suka pimpinan Kiaya Sarip Rahmat di Ciamis Jawa Barat beberapa saat yang lalu kalau gak salah tanggal 10 November 2024 bertepatan dengan peringatan hari pahlawan 10 November acara tersebut memperingati tokoh ulama terkemuka dari Ciamis Jawa Barat dan dihadiri oleh Gus Puat Leret Kiaya Jee Marjuki Mustamar ada juga Gus Pake dan tentu saja Kiaya Sarip Rahmat dan banyak sekali ulama-ulama terkemuka saat ini yang menghadiri acara haul tersebut di Ciamis Jawa Barat ini ceramah yang sangat menarik sekali ini ceramah yang sangat memukau sekali dari Kiaya Marjuki Mustamar pada acara haul tersebut Anda harus simak dengan baik-baik bahwa kita kembali lagi dibangkitkan rasa memiliki bangsa ini tidak usah berlama-lama Anda simak video dari Kiaya Jee Marjuki Mustamar Anda simak Halo 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 Waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI Waspada kepada siapapun bangsa apapun yang mengancam kejaulatan negara itu bukan provokasi itu kewaspadaan di Halo kewaspadaan di dini hati 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 paham ya yang aneh kita-kita nggak pernah ngajak asas bolok nggak pernah kita kita nggak pernah bilang istana iblis nggak pernah kita nggak pernah bilang korinya jajak nggak pernah paham ya yang aneh kita-kita nggak pernah ngajak asas bolok nggak pernah kita kita nggak pernah bilang istana iblis nggak pernah kita nggak pernah bilang korinya jajak nggak pernah lo iya nggak pernah kita nggak pernah menteri agama goblok nggak pernah kita nggak pernah ngajak umat ayo asas golok bawa batik nggak pernah tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak-kayak kita yang ngajak perang wilayah ini wajib dijaga jangan sampai dikuasai bangsa lain tapi bangsa lain nunut boleh bangsa lain berteduh berteduh boleh bangsa lain bertamu boleh bangsa lain nyuri kampleng cucu kita ngaji Quran di Indonesia ngaji TPG di Indonesia ngaji madrasa dinia di Indonesia halo ngerti nah wustorop juga dari Indonesia ya bangga mondok sampai alvia sampai mu'in wahab di pulau solir boyo sarang juga di Indonesia taman mondok boyong berjuang ngajar ngurusi NO dirikan pondok juga di Indonesia sungguh Indonesia madrasah kita sungguh Indonesia pesantren kita sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita ngistruh Indonesia ngistruh sajadah kita kampleng paham apa enggak ngacau Indonesia ngacau tempat TPG madrasah pesantren kita kami kampleng dan yang lebih istimewa di Indonesia Mekah sebetulnya lebih hebat dari Indonesia Madinah lebih hebat dari Indonesia toh banyak diantara kita milih mati dikuburkan di Indonesia kenapa mati di Mekah hebat mati di Madinah hebat tapi enggak diziarai mati di Ciamesti mati di Ciamesti di ziarai di Mekah enggak ada tahlilan enggak ada tujuh hari mati disini diselamati ada tahlilan ada yasi yasi halo halo disana enggak ada haun mati disini di di hauli kalaupun gara-gara mati status Mekah dapat fazilah sekian berlangsung waktu sampai kiamat disana enggak ditambah tahlil disini ditambah tahlil saya yakin nanti finish pahalanya lebih banyak mayat yang dikubur di Indonesia halo halo Allah Masjala Rasul dan Muhammad negeri ini jangan diserahkan orang lain jangan sampai diambil orang lain karena kita nanti akan dikubur disini kalau sampai dikuasai orang lain yang entah kita enggak tahu orang lain itu islam kah atau yahudi kah saya enggak tahu yang tahu Gus Buat kalau sampai dikuasai bangsa lain meskipun muslim kami enggak tahu mereka itu muslim ahlu sunnah wal jamaah atau bukan ahlu sunnah wal jamaah karena katanya kaget mereka ilmunya melebih imam syafi'i katanya berarti mereka bukan madhab halo bukan madhab syafi'i bahkan katanya kanjeng nabi muhammad pun belajar nahu sorob kepada kakek mereka saya saya sebagai muslim wallahi demi Allah enggak terima kalau sampai ada yang menganggap ada orang lain lebih pinter nahu sorob daripada Rasulullah halo bahkan katanya 25 Rasul tolapu cari ilmu dapat ilmu dari kakek mereka di malang ada yang teramat katanya justru yang pantas belajar pada kami imam syafi'i bukan kami yang harus ambil ilmu dari imam syafi'i matah empat syafi'i maliki hanafi itu yang lebih pantas ngaji kepada kami bangsa itu yang akan kau serai kau amanati jaga mengelola nusantara halo enggak kan mending wilayah ini kita jaga sendiri kalau kita yang jaga bersama masai kita jamin islam ahlu sunnah wal jamaah kita kakek nenek boyang kita anak cucu kita pokok negeri ini tetap kita sendiri yang menjaga bersama ulama yang sanat dan nasabnya berasal bersambung dari wali wali songo asal tetap kita yang jaga negeri ini siapapun yang mati disini ditahlili diziarai dihau 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 diselam diselam sekali lagi jangan serahkan wilayah ini nusantara kepada bangsalah bangsalah ini yang kita gak tahu agama mereka apa yang kita gak tahu karakter mereka apa dan andai mereka muslim kita gak tahu secara pasti apa mereka madhab safi'i kita gak tahu apa mereka askariah maturidiyah kita juga gak tahu aduh apa mereka kodiriah naksabandiyah sadiliah kita gak kita gak tahu apa mereka ngaji kitab ihya kita juga gak tahu mending ikut kiai lebih jelas asli madhab safi'i asli asariah maturidiyah asli imam juna al-bag dadi seh abdil qadir al jilani abdil hasan as sadili seh baha'udin anak sabandi al-imamin ghozali nere kiai sebangsa dengan kita podo pesey yuk podo pesey mas gak apa-apa pesey tapi agamanya jelas akidahnya jelas fikirnya jelas komitmen kepada bangsanya juga jelas nasionalismenya jelas halo kecintaannya pada indonesia juga jelas nkri harga mati paham ya apa ini wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga halo wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita warisan dari nenek moyang wajib dijaga wilayah ini karena tempatnya ahlu sunnah tempat kita ngaji tempat kita ibadah tempat kita dikebumikan dan ahlu sunnah wal jamaah wilayah ini wajib dijaga jangan sampai dikuasai bangsa lain tapi bangsa lain nunut boleh bangsa lain berteduh berteduh boleh bangsa lain bertamu boleh bangsa lain nyuri kampleng paham ya paham ya jangan di framing ini membuat perpecahan jangan di framing ini provokasi sungguh hubbulwaton minal iman itu ajaran kita halo halo waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI waspada kepada siapapun bangsa apapun yang mengancam kejaulatan negara itu bukan provokasi itu kewaspadaan di halo kewaspadaan di di ini hati 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 paham ya yang aneh kita-kita nggak pernah ngajak asas bolok nggak pernah kita kita nggak pernah bilang istana eblis nggak pernah kita nggak pernah bilang korinya dajal nggak pernah lho iya nggak pernah paham ya yang aneh kita-kita nggak pernah ngajak asas bolok nggak pernah kita kita nggak pernah bilang istana eblis nggak pernah kita nggak pernah bilang korinya dajal nggak pernah lho iya nggak pernah kita nggak pernah mentiri agama goblok nggak pernah kita nggak pernah ngajak umat ayo asas golok bawa batik nggak pernah tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak-kayak kita yang ngajak perang kayak-kayak kita yang ngajak berpejam bilang mbok mikirlah mbok mbok mikirlah kita itu ngajak ayo bersatu jaga NKRI dari semua potensi yang bisa mengancam kedaulatan negara bapak ibu rahmat kumullah realitas berikutnya nyun sebu bangsa mana kan yang muslimnya paling banyak Indonesia Saudi hanya sekitar 29 juta Indonesia Alhamdulillah 241 juta lebih banyak mana Indonesia 241 juta atau Saudi 90 juta lebih banyak Indonesia apa lebih sedikit Saudi jumlah muslim itu loh lebih banyak Indonesia apa Saudi lebih sedikit Indonesia tercatat punya masjid sekitar 1 juta masjid Saudi saya melihat Wikipedia Google punya masjid 29.000 lebih banyak mana Indonesia lah Indonesia punya hak kur'an 100.000 lebih dengan kualitas kumpul Saudi Afghanistan Yemen tidak pernah sekalipun menang MTK internasional saya ngomong apa Nanyo Jonesu mengerti ini anugerah Allah wajib dijaga wajib disuh kur'an jangan 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 dibiarakan diambil orang paham jama' haji paling banyak mana Indonesia 241.000 meskipun agak ruwet sedikit ya dikit ya dikit lah dikit nanti kalau kisari minimal sudah jadi wakil roh islam aman hadirin amakumullah nyonsewu dimana ada bangsa punya santri yang apal albiah puluhan ribu Jawa Timur pas saya masih menjadi ketua BW kalau hari santri HSN kita kumpulin anak-anak yang apal albiah para de keapalan albiah di Jatim Expo itu puluhan ribu apal albiah semua belum Magnon belum Juman cari negara Mesir gak ketemu puluhan ribu apal albiah kalau apal ya khair ya khair hafit kita lebih banyak kualitas korik kita lebih hebat jumlah pesantren kita 30 ribu lebih dengan tetap menjaga kualitas rata-rata tamat pesantren bisa membaca kitab pu une dan kita ini aneh hari-hari berbahasa Jawa Sunda ngapak tapi yang dibaca kita berbahasa Arab aneh hari-hari ngomong Jawa terangkan pakai Jawa tapi ngarang kitabnya ngarang kitab Arab hebat belum ada ulama Arab ngarang kitab Sunda iya apalagi ngarang kitab ngapak belum ada ada kelain ada kayak anak iya nyong wis ken cat ayo mati Allah masalah kita ulama kita hari-hari pakai bahasa daerah tapi pisang ngarang kita berbahasa hebat sini kalau mereka minta saling ukuah yes kalau mereka minta saling menghormati yes minta kerjasama berbagi ilmu yes tapi kalau akan ambil wilayah ya kampeleng nih paham ya Allah masalah lah siddhina muhammad negeri ini wajib dijaga karena melindungi 240 juta muslim lebih negeri ini wajib dijaga karena di dalamnya ada 30 ribu pesantren lebih wajib dijaga karena di dalamnya ada ratusan hafit koran lebih ada ribuan santri ada ratusan ribuan kiai dan ada ratusan makam wali yang masih terjaga dengan aman dan utuh Saudi makam ulama makam wali hilang cari makam yang imam hambali sulit halo cari makam yang siri asakoti sulit cari makam yang imam maliki sulit disini disini nyari makam ulama dimana mana ada pandaran apa pangan daran juga ada makam wali utuh itu di nusantara nkri harga sungguh wajib menjaga wilayah nkri karena disana Allah mengamanatkan kepada kita makam para ulama makam para wali clear clear ya selesai yang pertama hubbul waton minal iman komitmen kesetiaan mencintai membela menjaga nkri itu bagian dari iman kenapa bagian dari iman satu karena memang sabda rosu Allah mati jaga wilayah matinya mati sah sahid amanat rosul ini tanah milik nenek moyang mu sekarang diwariskan padamu jaga jangan sampai diambil orang lain dan nyata ratusan ribu masjid ada disini ratusan ulama disini ribuan hafit disini ribuan jama'ah haji dari sini halo jutaan jutaan muslim ada disini menjaga indonesia sejatinya menjaga aset islam itulah makna hukbul waton minal iman setia cinta komitmen pada nkri sejatinya bagian dari kecintaan kepada islam paham paham sepenuhnya paham ya dah kita lanjut hadirin hamakumullah yang kedua nikmat dininya negara jauh jaraknya 8000 kilo lebih kejeja gak percaya silahkan naik haji terus baca kilometer di pesawat jauh banget 8000 kilo dari Saudi tapi aneh luar biasa wilayah sejauh ini dipilih Allah muslimnya terbanyak Israel dari Saudi paling terbang hanya sekitar 2 jam atau gak ada 1 jam itu wilayah Israel mayoritas non muslim Lebanon gak jauh dari Saudi Kristennya separo halo Yemen gak jauh dari Saudi mayoritas partainya komunis loh iya nah letenan loh wilayah wilayah jauh ribuan kilo dan mayoritas islam ahlu sunnah wal jamaah itu indo Indonesia kayak begini nikmat Allah yang lain diberi nikmat tapi nikmat dohir nikmat agamanya enggak atau nikmat agama sama-sama islam tapi islam syiah Iran islam wahabi Saudi islam ikhwanul Mesir halo islam radikal akaidah Afghanistan islam syiah zaidiyah dengan partai komunis Yemen Indonesia jawab islamnya paling banyak dan hampir semua as'ariyah syafi'iyah matuh ritiya harus dijaga bororawu paham bangga paham ya enggak main main jadi kalau NU bahasin as'ari hubbul watan minal itu karena realitas seperti itu Allah mas'ala hasil dina Muhammad dan nyonsew nyonsew melaksanakan ibadah paling mudah itu di Indonesia enggak percaya silahkan naik mobil lewat Indonesia lewat Afghanistan lewat Saudi kita berkendara di Saudi kadang setengah jam belum nemu masjid kita tadi jalan dari hotel ke sini hanya berapa kilo bentar bentar nemu masjid atau musalah orang musafir paling aman paling enak sholat wayah wayah itu apa gimana sholat itu di Endo dan enggak hanya di Jawa di Sunda mau di Lampung bentar bentar ya nemu masjid ya bangga harus kita syukur di Malaysia mendirikan TPK sulit harus izin kerajaan hingga sana punya anak kepingin anaknya bisa kurang jauh TPK jarang-jarang disini kadang satu RW dua TPK ya bangga udah berislam paling jost itu di di Indonesia di Indonesia selamat menikmati